5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Bagaimana nih kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat Kalian harus selalu dalam keadaan yang baik dan sehat Supaya kalian bisa melakukan aktivitas kalian sehari-hari Termaksud belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita akan belajar di tema 8, subtema 2, pembelajaran 2 Mari kita belajar dengan penuh semangat Udin dan keluarga melakukan kerja bakti di rumah Teman-teman Udin juga ikut membantu Mereka membersihkan perabot rumah tangga Perabot yang bersih akan tahan lama Ini cerita tentang Udin dan keluarganya Yang sedang melakukan kerja bakti membersihkan perabot rumah tangga Kak Citra mau tanya nih sama adik-adik Pernah tidak kamu dan keluargamu membersihkan rumahmu? Pasti pernah Apa yang kamu lakukan saat membersihkan rumahmu? Mungkin ada yang menyapu Ada yang membersihkan meja Ada yang mengepel lantai Dan lain sebagainya Apakah di rumah kalian ada barang-barang yang berharga? Seperti misalnya Ada guci Ada vas bunga Ada piala Dokumen-dokumen Dan perabot rumah tangga yang lain? Ya Itu semua harus dijaga Dan dibersihkan Supaya barang-barang itu Tahan lama Jika barang-barang tersebut dijaga Dirawat Dan dibersihkan Maka barang-barang itu akan bersih Dan pastinya tidak akan cepat rusak Begitu juga yang dilakukan oleh Udin dan keluarganya Mereka membersihkan perabot rumah tangga Supaya perabot rumah tangganya bersih Dan tahan lama Kita simak bersama-sama Percakapan Udin dan teman-temannya Yang sedang membantu Udin Membersihkan perabot rumah Udin Aku punya usul Bagaimana kalau dibawa setiap foto ini Kita tempel namanya Usul Lani Ide bagus Fotonya pasti lebih menarik Orang juga pasti langsung tahu Dengan nama anggota keluarga ku Kata Edo Kalau begitu Biar aku yang menulisnya Sebutkan nama-nama anggota keluargamu Kata Beni Baiklah Namaku Udin Kakakku bernama Mutiara Ibuku bernama Fatima Ayahku bernama Rahma Itu tadi percakapan antara Udin dan teman-temannya Lani punya usul Untuk memberi nama di foto keluarga milik Udin Kita perhatikan ucapan Udin Di situ Udin menyebutkan namanya Nama kakaknya Nama ibunya Dan nama ayahnya Setiap kita menulis nama orang Harus diawali dengan huruf kapital Adik-adik pastinya masih ingat Penggunaan huruf kapital dalam nama orang Jadi kalau kamu menulis nama kamu Harus diawali huruf kapital Tentu kamu masih ingat dengan penggunaan huruf kapital bukan? Huruf kapital digunakan untuk penulisan setiap awal kata Nama orang Perhatikan kalimat berikut dengan teliti Nah tadi sudah kak Citra sebutkan Ada namaku Udin Huruf N pada namaku Karena di awal kalimat Harus memakai huruf kapital Tulisan Udin Juga harus diawali dengan huruf kapital Karena menunjukkan nama orang Yang kedua Kakakku bernama Mutiara Yang ketiga Ibuku bernama Fatima Yang keempat Ayahku bernama Rahma Ini penggunaan huruf kapital Pada awal kalimat Pada awal kalimat Dan pada nama orang Sekarang coba adik-adik Ambil buku tulis kalian Kalian tuliskan Nama anggota keluarga kalian Jangan lupa ya Tentang penggunaan Huruf kapital Saat menulis nama orang Setelah kalian selesai Mari kita baca cerita dari Udin Aku dan keluarga kerja bakti bersama Aku juga dibantu oleh teman-teman Kami membersihkan perabot rumah tangga Perabot rumah tangga yang bersih Menjadi tahan lama Itu cerita Udin kepada kita adik-adik Udin dan keluarga Berbeda jenis kelamin dan usia Udin dan teman-temannya Juga berbeda agama Dan suku bangsa Walaupun berbeda Mereka tetap kerja bakti bersama Sikap mereka merupakan Contoh wujud persatuan Dalam keberagaman Nah tadi dalam keluarga Udin Pasti berbeda jenis kelaminnya Berbeda usianya Teman-teman Udin pun berbeda Agama dan suku bangsa Tetapi disini Udin dan teman-temannya Serta keluarganya Selalu hidup rukun Mereka mau bekerja bakti bersama-sama Mereka tidak mementingkan perbedaan mereka Yang mereka pentingkan adalah persatuan mereka Walaupun mereka berbeda Tetapi mereka tetap satu Ingat ya teman-teman Atau adik-adik semuanya Walaupun kita berbeda Kita harus hidup rukun Saling menghargai Dan saling menolong Kita menolong orang lain Tidak memandang agamanya Walaupun agamanya berbeda Jika ada temanmu butuh pertolongan Ya mari kita bantu Kita juga tidak memandang jenis kelamin orang lain Kalau orang lain butuh pertolongan Kita bantu Jangan adik-adik Sukanya hanya berteman dengan anak perempuan saja Atau sukanya hanya dengan anak laki-laki saja Tetapi bertemanlah dengan semua orang Yang pastinya Kalian harus tetap menjaga kerukunan Seperti semboyan bangsa Indonesia Yaitu Bhinneka Tunggal Ika Siapa nih yang tahu artinya apa? Apa ya arti Bhinneka Tunggal Ika? Ya Arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah Berbeda-beda tetapi tetap satu juga Nah tadi contoh dari keluarga Udin Dan teman-temannya yang mengadakan kerja bakti Sekarang adik-adik nih buat cerita Kegiatan kerja bakti yang pernah kamu lakukan bersama keluargamu Mungkin ceritanya bisa berhubungan dengan Menjaga agar perabot rumah tangga di rumahmu Lebih tahan lama Atau kalian boleh cerita tentang kerja bakti yang lain Yang kalian lakukan dengan keluarga kalian Coba ya kalian tulis di buku kalian masing-masing Nah disini Kak Citra punya contoh cerita dari keluarga Siti Adik-adik bisa lihat Keluarga Siti sedang melakukan kerja bakti Kita baca yuk cerita dari keluarga Siti ini Siti dan keluarganya sedang membersihkan rumah Awalnya mereka membersihkan halaman rumah mereka Mereka berbagi tugas dengan adil Selesai membersihkan halaman Keluarga Siti membersihkan rumah mereka Mereka membersihkan perabotan rumah dengan hati-hati Supaya tidak rusak Keluarga Siti selalu menjaga kebersihan Nah adik-adik semuanya Keluarga Siti ini patut kita contoh ya Karena mereka selalu menjaga kebersihan rumah mereka Mereka merawat perabot rumah tangga mereka Dengan hati-hati Supaya tidak rusak Kalian harus mencontoh keluarga Siti ini Jaga barang-barang di rumahmu Untuk selalu bersih Dan supaya tidak rusak Kembali ke keluarga Udin tadi Yang melakukan kerja bakti Udin akan membantu ayahnya mengambil jam dinding Ini ada percakapan antara ayah dan Udin Hati-hati ya nak Jangan sampai terjatuh Kalau terjatuh bisa terluka Jam dindingnya pun bisa pecah Kata ayah Iya ayah Saya akan berhati-hati Pegang mejanya yang kuat ya ayah Jawab Udin Di sini Udin akan membantu ayahnya Mengambil jam dinding Nah adik-adik semuanya Jika kalian ingin mengambil jam dinding Maka kalian harus berhati-hati Saat naik meja atau kursi Untuk mengambil jam dinding tersebut Jika kalian tidak bisa mengambilnya Kalian bisa meminta tolong Kepada orang yang lebih dewasa Ayah, Udin dan teman-teman Memindahkan meja Ada yang menarik Ada juga yang mendorong Ayah Udin menarik meja Udin dan teman-teman mendorong meja Menarik dan mendorong dapat dilakukan dalam kegiatan bermain Nah perhatikan gambar berikut dengan teliti Siti dan temannya sedang bermain tarik-tarikan Udin dan Benny Sedang bermain dorong-dorongan Permainan ini bisa kalian lakukan Kita cari tahu bagaimana ya cara memainkannya Gerakan di atas Yaitu gerakan tarik-tarikan dan dorong Gerakan menarik dan mendorong Itu dapat memperkuat otot tangan Dalam bermain Kegiatan ini Harus hati-hati Dan tidak boleh melukai teman Dan lebih baik lagi Saat bermain ini Harus diawasi orang yang lebih dewasa Kita simak peraturan dalam bermain Menarik teman Nah ini gerakan menarik Pertama Tentukan tempat yang aman untuk bermain Yang kedua Kamu dapat bermain di halaman rumah Atau di halaman sekolah Berdirilah berpasangan bersama teman Berarti dalam bermain menarik teman ini Satu timnya ada dua orang Angkat kedua tanganmu lurus ke depan Pegang tangan temanmu Dan mulailah saling tarik menarik Dengarkan aba-aba dari gurumu Atau orang dewasa yang ada di dekatmu Tarik tangan temanmu dengan sekuat tenaga Tapi jangan terlalu keras-keras ya adik-adik Karena bisa membuat temanmu merasakan sakit Siapa yang berhasil menarik Teman Dialah pemenangnya Lakukan dua kali dengan ganti posisi tempat berdiri Nah ini adalah cara bermain menarik teman Jika kamu berhasil menarik temanmu Maka kamu pemenangnya Tetapi jika temanmu yang berhasil menarikmu Maka temanmu lah yang menjadi pemenang Permainan berikutnya adalah permainan mendorong temanmu Ingat ya adik-adik Permainan ini harus dengan pengawasan orang dewasa atau guru Bermain ini tidak asal mendorong Kalian tidak boleh mendorong teman kalian Karena teman kalian bisa saja terjatuh Permainan ini hanya dilakukan jika ada orang dewasa yang mengawas ini Cara bermainnya Yang pertama tentukan tempat yang aman untuk bermain Yang kedua Kamu dapat bermain di halaman rumah atau halaman sekolahmu Yang ketiga Berdirilah berpasangan bersama temanmu Angkat kedua tanganmu lurus ke depan Dengan kedua telapak tangan menghadap ke depan Tempelkan kedua telapak tanganmu dengan kedua telapak tangan temanmu Dengarkan aba-aba dari gurumu atau orang dewasa yang ada di dekatmu Dorong telapak tangan temanmu dengan sekuat tenaga Siapa yang berhasil mendorong temannya Dialah pemenangnya Lakukan dua kali dengan ganti posisi tempat berdiri Ini adalah aturan ketika bermain mendorong teman Ingat Kak Citra ingin peringatkan lagi ya adik-adik Bahwa permainan ini tidak asal-asal dimainkan Permainan ini harus dimainkan dengan pengawasan orang dewasa Ini adalah permainan yang bisa melatih kekuatan otot tangan kita Coba adik-adik bisa praktekkan di rumah bersama orang tua kalian Demikian pembelajaran kita hari ini Sampai bertemu lagi di pembelajaran Kak Citra selanjutnya Jaga diri kalian masing-masing Supaya kalian tetap sehat Tetap kuat Dan tetap semangat untuk belajar Adik-adik jangan lupa untuk terus belajar Tuhan memberkati Terima kasih